Gak ada pertahanannya banget Eh itu orang apa sih berisik banget Grontang grontang Tau dari tadi berisik banget Permisi Pake lalapan apa engga ya Wey wey Gue lagi syuting lapor pake Berisik banget situ lo Ini Nasi ayam sama sambel ya Ini buat siapa? Ini buat saya Gak kasih menyontohin Cara yang bener makan gimana Kita beda disini pecahnya Mas sibuk banget nih Mas sibuk banget Hei Nah Perasaan yang mau beli cuman 2 Kapan 4 orang Nah sekarang kita Mau cobain Resep disini kira-kira tuh Seenak apa sih Kamu mau makan ya Mau dong Enaknya pake kecap Mas Gimana rasanya Gede amat Makan bang Makan Eh Kita kerja dulu Gede amat Gede amat Nah ini yang punya ya Ownernya nih Jadi kak Ownernya Makas nih Enak loh ternyata menunya Atau ada sate-satengnya juga Bercek Bercek Mbak maaf Yang tadi ada Muka bapaknya Jangan dimasukin ke Youtube ya Kenapa sur Emang kenapa Kan mau di viral gitu Oh iya Kita kan lagi ngintai Oh iya Oh iya juga ya Kan kengan Lu bicik-bicik Lu bicik-bicik Sekarang saya dihapus aja ya He? Nanti ada muka saya dihapus aja ya Mas Mohon maaf nih saya lupa ngasih tau Syarat makan disini Mau pake apa mas? Oh iya pak Iya Oke mas Biar aman mas Takutnya kena kompor Kenapa? Oh iya juga ya Nah gitu mas Oh iya mas Mantap bang Maaf ya Maaf ya Saya quality control dulu Kasingan Emang gitu Ya guys jangan lupa mampir kesini Wah kecelele Suryo Mantap Yo 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 Kita pulang Oke sayang Makasih ya Gak usah bayar gak apa-apa Pulang aja nih Yang penting beri parkir kan Iya Duh Makan dulu Iya Cata parkir Iya Ini mah emang kita bikin warung emang buat makan kita kan Tapi kayaknya Aturangan bukan Harusnya bukan Ini kita laku banget loh ini Karanya gimana biar kita gak laku Kita mahalin aja kali ya Seporsi ini 6 juta setengah gimana Aduh Mahal Maksudnya biar kita gak sampai malah kerja malah gini kan Kita harusnya fokus ke pengintaian Komandan Komandan Tujuan kita awalnya kan buat mengintai Alah Udah lah mendingan ini kita fokus ke bisnis kita nih Kau kita masakan deh Gak apa Bisa kita begitu-begitu Ngapain saya sekolah malamal jadi polisi kalau begitu Loh Sekarang tujuan kita hidup untuk apa Untuk makan Dan untuk bisa mendapatkan uang Tuh Kalau memang kita sudah laku disini Ngapain lagi kita jadi polisi Ya bener juga sih Komandan Yaudah kalau gitu Tapi kan kita jadi polisi buat ngabdi ke masyarakat Iya Ya ini kita ngelainin orang Orang-orang datang kesini Ada yang kerja UMKM yuk jadi ngabdi masyarakat kita Hmm Apa aja sih Ya ini Ya ini Ya ini Ya ini Ya ini Ya ini